Militer Amerika Serikat dapat mengembangkan dan beroperasi dari pangkalan militer di Papua New Guinea, ini hasil dari fakta keamanan penting yang merupakan bagian dari upaya Washington untuk mengepung Cina di Pasifik. Dilansir dari kompas.com, teks lengkap dari kesepakatan itu diajukan di Parlemen New Guinea pada Rabu, 14 Juni 2023. Malam dan diperoleh oleh AFP, yang menyoroti rincian yang telah dijaga ketat sejak fakta tersebut ditanda tangani pada bulan Mei, dengan persetujuan Papua New Guinea, AS dapat menempatkan pasukan dan kapal di enam pelabuhan dan bandara utama, termasuk pangkalan Angkatan Laut Lomrum di Pulau Manus dan fasilitas di Ibu Kota, Port Moresby, Washington akan memiliki akses tanpa hambatan ke lokasi untuk memposisikan peralatan. Pasokan dan material, AS juga memiliki akses eksklusif dari beberapa zona pangkalan, yang jadi tempat pengembangan dan kegiatan konstruksi dapat dilakukan, perjanjian tersebut membuka pintu bagi Washington untuk membangun jejak militer baru di Pasifik Barat, pada saat meningkatnya persaingan dengan Beijing. Rincian itu muncul ketika Presiden Negara Pulau Pasifik Palau mengatakan kepada Reuters bahwa dia telah meminta AS untuk meningkatkan patroli perairannya setelah beberapa serangan baru. Baru ini oleh kapal-kapal Cina ke zona ekonomi eksklusifnya, Presiden Palau Surangel Wips Jr., mengatakan dalam sebuah wawancara dia juga akan menyambut kehadiran militer AS yang lebih besar. Dengan pasukan yang ditempatkan di samping tim penjaga pantai dan aksi sipil yang ada, Palau mengidentifikasi kapal-kapal Cina di perairannya baru-baru ini pada bulan Mei, ketika sebuah kapal tampaknya sedang mengamati area dekat kabel serat optik yang penting untuk komunikasi Palau, kata Wips, tidak peduli apa, kita akan berada di tengah-tengah apapun yang terjadi. Jadi penting bagi kita untuk dilindungi, kata Wips saat berkunjung ke Tokyo pada hari Rabu, untuk mendapatkan. Perdamaian, Anda harus memproyeksikan kekuatan, tambahnya. Pentagon dan Kementerian Luar Negeri Cina tidak segera menanggapi permintaan komentar. Palau memiliki fakta berusia puluhan tahun dengan Washington di mana AS mempertahankan tanggung jawab atas pertahanannya dan memberikan bantuan ekonomi di Palau, akses ke Lomrum dapat digunakan untuk memperkuat fasilitas AS di Guam di Utara. Yang dapat menjadi kunci jika terjadi konflik terkait Taiwan, Perdana Menteri PNG, James Marape, terpaksa mempertahankan kesepakatan itu dari gelombang protes dan Kritik, dengan beberapa lawan mempertanyakan apakah PNG menandatangani kedaulatannya, kami telah membiarkan militer kami terkikis dalam 48 tahun terakhir, katanya kepada Parlemen pada Rabu malam, kedaulatan ditentukan oleh kekokohan dan kekuatan militer Anda. Terima kasih.